Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Syariat Islam mengajarkan kita tidak hanya bersyukur kepada Allah SWT tapi juga menuntun agar mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita Maka dari itu, dalam hubungan sesama manusia ada dua ucapan yang singkat, namun keutamaannya dahsyat Ucapan apakah itu, lalu kapan kalimat tersebut diucapkan dan apa keutamaan mengucapkan kalimat tersebut Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagaimana seharusnya mengucapkan terima kasih? Ucapan terima kasih biasanya terlontar dari orang yang ditolong kepada orang yang menolongnya Perilaku tersebut adalah bentuk rasa syukur dari orang yang berbuat baik Bahkan Rasulullah SAW menjadikan ucapan terima kasih kepada sesama manusia sebagai indikator rasa syukur kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Tidak dikatakan bersyukur pada Allah Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia? Hadis Riwet Terimisi dan Abu Daud Berterima kasih kepada orang lain Biasanya dalam bentuk ucapan terima kasih atau syukron Meski kedua kata tersebut baik diucapkan Sebagai bentuk terima kasih Ternyata ada ucapan terima kasih yang singkat Namun memiliki keutamaan yang dahsyat Ada pun ucapan terima kasih terbaik Ialah Jazakallah airan Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW Barang siapa diperlakukan baik oleh orang lain Kemudian ia berkata kepadanya Jazakallah airan Maka itulah memujinya dengan setinggi-tingginya Hadis Riwet Terimisi Dengan mengucapkan Jazakallah airan Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Jika diucapkan kepada perempuan Menjadi Jazakallah airan Lalu apabila diucapkan kepada orang banyak Menjadi Jazakumullah airan Setidaknya ada empat keutamaan dari ucapan Jazakallah airan Yakni sebagai bentuk terima kasih terbaik Menjalankan sunnah Rasulullah Ucapan doa dan mendapat doa Ketika mendapat ucapan Jazakallah airan Dari orang lain Kita bisa menjawab dengan mengucapkan kata amin Atau amin ya roh Lebih baik lagi Jika dijawab dengan balik Mendoakannya Lewat ucapan Fajah Jazakallah airan Yang artinya Dan semoga Allah juga membalasmu dengan kebaikan Lalu kapan sebaiknya mengucapkan Barakallah Selain Jazakallah airan Barakallah juga termasuk ucapan yang singkat Namun memiliki keutamaan yang dahsyat Barakallah artinya berkah dari Allah Dengan mengucapkan Barakallah Berarti kita mendoakan keberkahan kepada sesama muslim Untuk lebih lengkapnya Kita bisa mengucapkan Barakallahu fi atau Barakallahulat Barakallahu fi bisa diucapkan dalam kondisi apapun Hal ini untuk memberikan selamat Dan mendoakan seseorang agar diberkahi Allah SWT Ucapan ini lebih baik daripada ucapan selamat dan sejenisnya Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW mengucapkan Barakallahu fi Ini untuk mendoakan sahabat beliau Bahkan untuk mendoakan pengantin secara singkat Sementara Barakallahu laik diucapkan untuk mendoakan keberkahan Kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan kita Hal itu sebagai rasa syukur atas kenikmatan Atau anugerah yang diterima Dengan ucapan tersebut Kita mendoakan saudara kita mendapatkan Barakallah dari Allah SWT Ketika mendapat ucapan Barakallah dari orang lain Kita bisa menjawab dengan kata Amin Atau Amin Ya Rab Bisa juga Dijawab dengan balik mendoakannya Wafika Barakallah Yang artinya Dan semoga Allah juga memberkahimu Nah sahabat beriman Demikianlah dua ucapan singkat Namun memiliki keutaman yang dahsyat Intinya Dari ucapan tersebut Adalah bentuk rasa syukur dan saling mendoakan kebaikan sesama manusia Wallahualam bisawa Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh